kita sudah sampai di tempat jualnya kawan alhamdulillah ini langsung laku ya dibeli sama bapak-bapaknya ini bapaknya itu penjual ya penjual di pasar kenapa kau bisa langsung laku mau tahu saya akan bagi tipsnya tonton terus video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bang Momomio di momo garden nah ini depan saya ada cabai ya cabai rawit tadi pagi saya sudah panen cabai rawit ini sekarang kita akan mencoba kita akan membagikan ya ini nanti saya akan mau jual tetapi tidak langsung saya jual kenapa kita harus memilahnya atau memilihnya dulu disini itu masih ada beberapa yang tidak layak dijual kalau dijual itu enggak layak ada beberapa penyakit nah ini ada yang busuk ada yang penyakitnya gini ini kayak gini nah penyakitnya kayak gini ini busuk enggak layak jual ini jadi kalau dijual itu kasihan yang beli ya jadi yang busuk sama yang petek kayak gini nah ini hitam-hitam ini ini harus kita pilih ini tidak layak dijual kasihan yang beli jadi mari kita pilih pilih nah jadi enggak langsung kita apa enggak langsung kita jual kita harus pilih-pilih dan lagi ini ada daunan ya ya ketika mentek memotek cabe nah ada beberapa daun yang apa itu ikut di petek ini harus dibuang jangan sampai ikut terjual juga kasihan yang beli jadi ini kita harus pilih-pilih ya Bismillahirrahmanirrahim kita pakai wadah ini ini untuk gini biar enak nah ini kita buang kesana kita pilih sedikit demi sedikit kayak gini yang jelek kita buang kasihan yang beli ada yang busuk juga jadi kita buang untuk teman-teman kalau menjual apa tanaman nya buahnya buah cabai itu yang jujur ya tapi yang apa yang busuk jangan dicampur sama dengan yang bagus kasihan yang beli jadi ini kita kita pilih kita taruh cara yang sudah begini ini yang bagus-bagus nah daunan titik ini kita buang ya 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 ini ini kita sudah selesai ini yang sudah saya pilih ini yang bagus-bagus ini yang layak jual kayak gini tidak ada apa yang busuk nggak ada yang cacat jadi kayak gini nah ini ada 12 yang kelewatan kayak gini ini kayak gini ini harus dibuang nah contohnya kayak ini lihat nih yang busuk nggak layak jual nah ini busuk setengah nah ini ada peleniknya saya pelenik satu ini nggak layak jual kasihan yang beli nanti jadi ini harus dipilih-pilih nah ini cuman segini aja saya buang takutnya ini soalnya ini enggak tahan lama jadi kasihan yang beli ya bisa mengerti ya hai 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 bismillahirrohmanirrohim yuk kita berangkat ke bahan jualnya kita jual yuk kita kirim Alhamdulillah kita sudah sampai kawan di tempat penjualnya yuk kita jual orang-orang nggak habis kita berangkat ke tempat penjualnya yuk kita berangkat ke tempat penjualnya yuk kita mau ini kacang ini lombok kurang kurang ini kacang ini video ini video ini 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 yang akan kelihatan nih Allah Nawa Neko 6 kilo ini 6 kilo oke